Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koin logam channel Apa kabar sobat youtube semua semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu tentunya Fakta sejarah huruf K jadi pengganti ribu Taukah anda bagaimana sejarah huruf K jadi pengganti ribu Sumber dari IDX channel Taukah anda bagaimana sejarah huruf K jadi pengganti ribu Seperti 10 ribu menjadi 10K dan 100 ribu menjadi 100K Beberapa orang mungkin sudah familiar dengan istilah ini Singkatannya huruf K adalah pengganti dari harga dalam sebutan ribu atau pengganti 3 buah angka 0 pada penulisan harga atau jumlah Umumnya penulisan seperti ini sering dimuat ditemui saat berbelanja di cafe dan restoran Pola penulisan harga seperti ini bisa memudahkan pembaca untuk memahami tanpa harus mengubah mata uang Sekaligus juga bisa menghemat 4 Lantas bagaimana sejarah huruf K jadi pengganti ribu Berikut penjelasannya yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber Seperti biasa sebelum saya lanjutkan Langkah baiknya like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas Dari berbagai negara di dunia Terima kasih Sejarah huruf K jadi pengganti ribu Dilansir dari laman Meriam Webster Huruf K merupakan kepanjangan dari kilo Kilo sendiri adalah awalan dalam sistem satuan SI atau sistem internasional di United Seperti satuan kilogram untuk mengukur berat dan satuan kilometer untuk mengukur jarak Kata kilo berasal dari bahasa Yunani atau cililio Cilili yoi Yang berarti ribuan Yang mana digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak Menggunakan huruf K untuk mempersingkat penulisan ribu Suatu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an Ada pun yang pertama kali menggunakan K Sebagai pengganti ribu adalah Grup seri Antoni Antoin Levoiser pada tahun 1975 Lalu diperkenalkan kembali oleh sistem metrik Perancis pada tahun 1979 Entahlah bagaimana sistem kesepakatan tersebut dibuat Sebab sejak sekolah dasar huruf K diajarkan sebagai satuan kilogram atau satuan berat Tidak ada hubungannya keuangan seperti yang sering ditemui saat ini Penggunaan huruf K Selain sejarah huruf K jadi pengganti ribu Poin menarik lainnya dari huruf K adalah selain untuk harga ternyata juga Digunakan di media sosial dan bidang teknologi 1. Di media sosial Seperti Instagram penulisan huruf K digunakan untuk menyatakan jumlah pengikut atau follower Dari pengguna Instagram Contohnya apabila pengguna Instagram memiliki lebih dari seribu follower Maka akan tertulis di follower 1K Penggunaan K2 Penggunaan K juga dapat ditemui di Sebagai istilah teknologi Salah satunya untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K Resolusi 2K menunjukkan 2,56 x 1.440 pixel Sementara 4K atau 4K berarti menunjukkan 3,840 x 2 1.60 pixel Terakhir, seperti yang dibahas di atas Penggunaan huruf K sebagai pengganti penyebutan ribu pada harga atau jumlah Seperti 50 ribu disingkat 50K Sebagai informasi, penggunaan huruf K ini digunakan secara internasional Tidak hanya di Indonesia saja Sebab itulah penulisan huruf K sering juga Anda temui di internet Namun di Indonesia sendiri tidak ada aturan baku Mengenai penggunaan huruf K Demikian informasi terkait sejarah huruf K Jadi pengganti ribu, semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas Dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!